Oke teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Dimana sebentar lagi kita akan menghasilkan debat capres perdana atau debat capres pertama ya Dimana tadi saya lihat mengangkat isu tentang diantaranya yaitu tentang hukum dan juga pemberantasan korupsi dan juga yang lain-lain ya Tetapi disini saya akan menyoroti yaitu tentang hukum dulu ya Dimana menurut saya Indonesia saat ini masih rendahnya yaitu tentang kepastian hukum ya Dimana hukum itu sendiri ya seperti undang-undang, peraturan itu dengan mudahnya dirubah Dengan mudahnya ditambah, direvisi, begitu ada kepentingan undang-undangnya dirubah, direvisi Begitu ada kepentingan yang berdesak, undang-undangnya dirubah, ditambah, direvisi Selalu seperti itu Contohnya baru yang baru-baru kemarin ya Yang mahkamah konstitusi Nah itu seharusnya undang-undang itu diputuskan atau dilahirkan setelah pemilu Sehingga tidak menimbulkan polemik politis segala macam ya Kalau seperti kemarin kan seperti kesannya itu sangat ini ya sangat politis Artinya ada kebutuhan seseorang ingin menyalonkan anak muda undang-undangnya dirubah Undang-undangnya direvisi Nah seharusnya itu diputuskan atau kalau mau digodok, mau dibuat undang-undang itu setelah pemilu Jangan begitu pemilu, undang-undangnya dirubah Nah khawatirnya apa? Nanti ke depannya pemilu-pemilu yang akan datang Itu nanti ada anak muda, ada remaja Mau nyalon jawab pres, presiden, undang-undangnya dirubah lagi, ditambah lagi Direvisi lagi Nah takutnya Tahun-tahun berikutnya lagi Nanti anak SD mau nyalon presiden Undang-undangnya dirubah lagi, ditambah lagi, direvisi lagi Nah takutnya seperti itu Jadi pertama untuk masalah hukum masih sangat rendah yaitu tentang kepastian hukum di Indonesia Hukum dengan mudahnya dirubah, ditambah, dan direvisi Terus yang kedua Saya ingin menyoroti tentang pemberantasan korupsi ya Dimana saya ingin mengusulkan bagaimana misalnya untuk pemberantasan korupsi sendiri Yaitu Semua Pejabat negara ya Dari desa Sampai presiden Bahkan KPK-nya sekalipun Baik DPR, MPR Semua disadap Nah karena koruptor di Indonesia Itu tidak takut sama Tuhan Takutnya kalau disadap Nah Tentu Kalau misalnya nanti ada diterapkan penyadapan semua Pejabat negara Mungkin akan menekan Rendahnya koruptor-koruptor ini Untuk korupsi Begitu ya Oke Terima kasih Mungkin hanya itu Usulan saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita debat capres Dengarkan visi dan misi masing-masing capres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh